Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah Hari ini Arvin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita akan Berbagi informasi Tutorial bagaimana cara Memperbanyak buah timun Tanpa pupuk Teman-teman ya Jadi bukan berarti ini melebatkan buah timun ya Tapi kita akan memperbanyak Batang timun Yang Nantinya tentunya akan Banyak Karena ini dokumentasi kita Pangkas kucuk Dan Kita biarkan Tiga pohon Dari bawah ke atas ya Yang tadinya satu pohon jadi tiga pohon Nah itu tinggal teman-teman Kalikan saja Dari Satu pohon jadi tiga pohon Ke atas ya Tinggal kali tiga saja Dan hari ini kita akan Pangkas pucuk lagi ya Supaya Buahnya banyak lagi Jadi kita Memperbanyak pohon lagi Ini Sekarang Alhamdulillah sudah Di ujung ya Sudah di ujung lanjaran Kita Akan pangkas lagi semuanya Dengan tujuan Dengan tujuan kita akan Merawat Tunas air Yang nantinya Tunas airnya yang akan Menghasilkan buah teman-teman ya Dan tentunya Yang di batang utama juga Kita pelihara Kalau sudah ada Buahnya seperti ini teman-teman ya Nah teman-teman Alhamdulillah ada juga yang berbuah dua ya Ini untuk Tanaman timun mira Teman-teman Nah teman-teman Untuk tutorial selanjutnya Teman-teman ya Ini Angkas pucuk pertama sudah Dan sekarang kita Waktunya tinggal Pangkas pucuk yang kedua Setelah Timun Pohonnya Memenuhi lanjaran Dan sekarang Waktunya kita Memangkas pucuk Yang kedua Setelah Lanjarannya ini Dipenuhi oleh timun Teman-teman Nah teman-teman Tahap selanjutnya Setelah kita memangkas Tentunya Pucuknya ini Tidak kita buang Teman-teman ya Kita akan perbanyak lagi Supaya Batangnya ini Lebih banyak Dan Tentunya nanti Menghasilkan buah Teman-teman ya Nah ini Pucuk-pucuk daun Timun ini Kita akan Kumpulkan Teman-teman ya Tidak akan kita buang Tapi ini Kita akan Jadikan bibit Baru Teman-teman ya Dari Pucuk-pucuk timun ini Dan bagi teman-teman Yang mungkin Aja penasaran Ternyata memang Seperti ini Tekniknya ya Jadi Dari bawah Kita urus Tiga Batang Kemudian dari atas Kita Tangkas lagi Kemudian nantinya Akan bertambah Tunas air Dan secara otomatis Akan lebih banyak lagi Pohonnya Dan sekarang Pucuknya Kita perbanyak lagi Dengan dibuat Bibit Jadi nanti Bisa dikalikan saja Ini dari satu pohon Bisa jadi Beberapa pohon Teman-teman ya Nah Untuk teknik selanjutnya Teman-teman Admin Akan Mengumpulkan Pucuk-pucuk timun ini Untuk diperbanyak Teman-teman ya Untuk dijadikan bibit Nah dengan cara Kita Menggunting Pucuk-pucuk timun ini Untuk bagian Ininya Bagian Bawahnya ini Kita Buang daunnya Seperti ini Teman-teman Nah ini Tujuannya Supaya nanti Ini Akan muncul Akar ya Di bagian sini Nah ini Disebut juga dengan Teknik stack Teman-teman ya Ini stack timun Teman-teman Nah nanti kita akan Perbanyak disini Dengan media Air teman-teman ya Nah teman-teman Ini adalah tahap selanjutnya Dalam memperbanyak Buah timun Yang sebetulnya adalah Memperbanyak Batang timun ya Jadi Kalau banyak batangnya Tentunya Buahnya juga akan Banyak teman-teman ya Nah teman-teman Simak Sampai selesai ya Supaya Tidak Gagal paham Teman-teman Nah ini adalah Tahap yang selanjutnya Teman-teman Dalam Memperbanyak Batang timun Teman-teman ya Kita akan Perbanyak nanti Dengan Media air Yang nantinya ini Kita akan tanam Kembali Di media yang Berbeda Teman-teman Sehingga Batang timun kita Akan Berlipat ganda Secara otomatis Buahnya juga akan Berlipat ganda Bagi teman-teman Yang penasaran Dengan video ini Terima kasih ya Sudah Masuk Ke video Maman channel Produksen Kita Akan Bagikan informasinya Ke teman-teman semua Nah seperti ini Caranya Ini tahap Selanjutnya Teman-teman ya Dan tanaman timun ini Bagi teman-teman yang Dahulu Sudah nyimak Seperti ini Untuk Tanamannya sekarang Teman-teman ya Alhamdulillah Ini timun kita Sekarang sudah Mulai Banyak buahnya Teman-teman ya Dan ini Untuk yang di polybag ini Tentunya nanti akan Lebih banyak buahnya Karena Tunas airnya Akan lebih Cepat tumbuhnya Ketika Pucuknya dibuang Seperti ini teman-teman ya Nah Saksikan terus Perkembangannya Untuk Tanaman kita Teman-teman Insya Allah Nanti ini Akan di update ya Untuk perkembangan berikutnya Untuk perbanyakan Timun ini Di media air Nanti Seperti apa Hasilnya Insya Allah Kita akan Update lagi Ke teman-teman semua Ini Kita nanti akan Tanam teman-teman Setelah tumbuh akar Di Sininya ya Di bagian ininya Teman-teman Nah Seperti ini Cara Kita Berbanyak Buah timun Tanpa Pupuk Teman-teman ya Nah teman-teman Mungkin teman-teman Juga penasaran Kenapa Admin Mangkasnya ini Di siang hari Ini ada Tujuannya Teman-teman ya Supaya Tidak Rawan Cendawan ya Supaya tidak Rawan Jamur Karena Kalau di siang hari Bekas Mengguntingnya ini Nantinya cepat kering Teman-teman ya Nah ini Tujuan kita Memangkas Di siang hari Teman-teman Supaya Bekas Patahannya ini Tidak terserang Jamur Teman-teman ya Nah ini juga Salah satu Triknya Kalau teman-teman Mau Potong Pucuk Lakukan di Siang hari ya Ketika Trik matahari Teman-teman Supaya Aman dari Cendawan ya Nah teman-teman Seperti ini Cara Kita Dalam Memperbanyak Batang Timun Kita Lakukan Pangkas Pucuk ya Ketika Dari awal Kita Pangkas Pucuk Kemudian Setelah Timunnya Memenuhi lanjaran Kita Pangkas lagi Kemudian Kita Perbanyak Dengan Cara Seperti ini Nah Untuk Seteknya ini Kita akan Menggunakan Media Cair ya Kita akan Isi Dengan Air Nah ini Kita akan Masukkan Air Kesini Tapi Supaya Cepat Tumbuh Kita akan Tambahkan Dengan Jpt ya Ini Trikot Cair Teman-teman Ini Kita Akan Tambahkan Trikonya Kesini Supaya Ini Aman Dari Jamur Dan Supaya Cepat Tumbuh Untuk Timunnya Nah Untuk Dosisnya Kita Akan Gunakan Satu Tutup Saja Teman-teman Satu Tutup Trikot Cair Ini Kita Akan Tambahkan Dengan Air Teman-teman Ini Trikot Cair Kita Ini Adalah Jpt Jat Perangsang Tumbuh Sekaligus Biopungisida Teman-teman Nah Kita Akan Gunakan Satu Tutup Ini Nah Teman-teman Kita Gunakan Satu Tutup Trikot Cairnya Untuk Mempercepat Pertumbuhan Akar Pada Tanaman Timun Ini Pada Pucuk Timun Ini Sehingga Nantinya Disini Akan Tumbuh Akar Teman-teman Nah Ini Kita Rendam Dengan Air Sampai Nanti Benar-benar Tumbuh Akar Teman-teman Nah Caranya Asal Ininya Kerendam Aja Teman-teman Karena Nanti Yang Tumbuh Akar Itu Disini Teman-teman Oke Teman-teman Seperti Ini Cara Kita Dalam Memperbanyak Buah Timun Tanpa Pupuk Teman-teman Nah Untuk Daun Yang Tersisa Tadi Ini Kita Akan Jadikan Pupuk Organik Teman-teman Ini Daun-daun Ini Nanti Kita Akan Jadikan Pupuk Penyubur Tanaman Timun Ini Sendiri Terima Kasih Yang Sudah Menyaksikan Semoga Video Ini Bermanfaat Sekali Lagi Admin Katakan Ini Hanya Untuk Memperbanyak Batang Sehingga Nantinya Memperbanyak Buah Kalau Batangnya Banyak Berarti Nanti Buahnya Akan Banyak Nantinya Akan Berlipat Batangnya Dan Buahnya Akan Berlipat Amin Akhiri Wabillahi Topikul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau